Hai semua, balik lagi saya Sari Tampeh dan kali ini sekarang mengambil seputar kriptokrasi mengenai coin Polygon Matic dan saat ini Matic di ranking 14 dan ada koreksi sekitar 1,80% nah disini ada berita di twitternya kalau Masbit ini terintegrasi dengan Oxy Polygon jadi disini Masbit itu adalah penyedia solusi terdesentralisasi sepenuhnya untuk pengembangan proyek DeFi dan aplikasi Web3 saat ini menawarkan 3 produk dengan lebih banyak lagi dalam proses Masbit memungkinkan pengembangan aplikasi DeFi dan Web3 menjadi lebih cepat, terstabil, terukur, dan lebih hemat biaya dan ini tentunya keuntungan sama-sama beruntungnya di Polygon sama Masbit ini sendiri dan ini tentu kabar bagus untuk Polygon ini sendiri untuk membangun ekosistemnya nah selain itu disini juga ini ya, Ethereum Well itu dengan 38 triliun Shiba membeli 1,3 juta token Matic jadi disini 1,3 juta token Matic itu dibeli oleh palsu Ethereum yang memiliki 38 triliun koin Shiba Inu nah disini dilacak di Well Static ya dimana pemilikannya dengan membeli 1,337 ribu token Matic atau senilai 3,315,760 USD dan Matic ini sekarang di peringkat 14 ya dan pergerakannya pun masih belum naik tapi disini masih turun jadi otomatis ya kalian bisa beli juga sih tapi sasaran saya mungkin bisa tunggu di beberapa hal yang akan saya analisa untuk technical analysisnya nah ini adalah kabar bagus untuk Maticnya sendiri ada 2 news disini 1 dan ini untuk dimana Ethereum baru membelinya sendiri oke, saya akan masuk langsung di analisa technicalnya nah disini saya menggunakan telephone weekly jadi sebenarnya telephone weekly ini masih sangat bullish ya untuk Maticnya sendiri dan disini juga sebenarnya kemarin disini di telephone weekly dia sudah membentuk namanya double bottom dan walaupun dia gak mencapai all time hack atau tingginya disini tapi minimal untuk take profitnya ini sebenarnya sudah bisa valid dia sudah valid juga disini karena kita bisa ukur menggunakan Fibonacci kurang lebih seperti itu sih kita ini disini kesini oke, kurang lebih all time hack gak nyampe juga sih di Fibonacci 0,7 hanya sampai di sekitar 0... berapa nih kemarin 2,2 ya 2,2 namun terjadi koreksi lagi dan kemungkinan juga akan berbentuk seperti ini lagi jadi menurut saya ini kan turun kemarin ya dia naik dan mungkin turun lagi setelah itu dia naik lagi nih guys dan akan mencapai all time hack baru lagi sampai di area ini nah gitu jadi kita bisa ukur sih sebenarnya untuk menggunakan Fibonacci nya oke, ini sekitaran 3,2 ini prediksi saya 3,2 menurut kemudahan atau minimal 3,1 sekian ya untuk take profitnya nah, jadi untuk lebih jelasnya kita bisa masuk di telephone daily sebenarnya telephone daily ini kita bisa lebih tahu lebih jelas ya nah, disini sebenarnya ada beberapa kemungkinan ada oke, ini saya hizuk dulu oke nah, disini ada beberapa level merupakan sekarang ini sudah menjadi titik support untuk metiknya sendiri namun di telephone weekly tadi yang saya katakan bisa saja setelah dia naik dia bakal turun lagi di sekitaran beberapa ini price nya sekitar 2,1 ya 2,1 jadi ketika dia naik disini nanti dia break dan akan bisa saja jadi di area ini tapi kurang saya kurang yakin ya kalau kita coba nah, bisa saja di area ini bisa turun di area ini setelah itu baru dia naik lagi karena dia akan membutuhkan namanya double bottom dia pun kalau valid kalau enggak ya dia bisa sampai di atas lagi kita lihat saja perkembangannya guys nah sebenarnya term frame daily ini disini di sekarang dia sudah membutuhkan namanya symmetrical triangle nah, symmetrical triangle ini biasanya kalau price nya dari bawah dia akan sideways dan akan break ke atas nah, ada kemungkinan juga setelah dia break ya bisa jadi dia ke bawah lagi nih guys ini akan membutuhkan namanya double top setelah itu yang seperti katakan tadi bisa saja turun seperti ini atau bisa saja di sini namun indikasi dari metik ini sendiri masih sangat pulis ya kira-kira seperti itu nah, jadi bagi klien yang mau beli sebenarnya sudah bisa beli juga sih karena ini bersama dengan novelnya juga atau kalian bisa tunggu di sekitaran 2,1 juga kalau memang disini dia break dari symmetrical triangle-nya disini atau kalian bisa tunggu di titik supernya juga di sekitaran 2,4 kira-kira seperti itu sekarang oke, ini price nya 2,4 ya di sekitaran oke, 2,4, 1,3 sama aja sih guys di sekitar 2,4 oke, jadi sampai sini bisa saya share untuk metik ini sendiri dan semoga video bermanfaat jangan lupa subscribe like dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya